Pemirsa warga perumahan BTN Lintas Asri, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungodani, Kabupaten Bungo, digegerkan dengan penemuan mayat yang telah membusuk di dalam rumah. Mayat tersebut diketahui merupakan MA seorang kakek yang tinggal sebatang kara di rumah tersebut. Warga perumahan BTN Lintas Asri digegerkan dengan penemuan mayat yang tergeletak di dalam rumah. Mayat itu diketahui merupakan seorang pria parubaya yang tinggal sebatang kara bernama Sahala Aritonang berusia 65 tahun dan merupakan pensiunan di Dinas PU Kabupaten Bungo yang merupakan warga BTN Lintas Asri Blok A No. 43 RT16 RW5, Kelurahan Sungai Kerjan. Mayat ditemukan pada selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Alex, Ketua RT setempat mengatakan bahwa mayat pertama kali ditemukan oleh Eko yang merupakan salah seorang teman dari anak korban. Di mana Eko ditelepon oleh anak korban yang berdomisili di Sarolangun untuk melihat kondisi ayahnya di rumah. Namun sesampai di rumah, Eko mencium bau busuk yang menyengat di sekitar rumah korban. Karena merasa curiga, Eko pun berinisiatif memanggil Ketua RT untuk melihat sumber bau busuk tersebut. Saat rumah dibuka, ia menemukan korban sudah tak bernyawa dan sudah membusuk. Disampaikan Alex bahwa keseharian almarhum hanya tinggal sendiri karena anak-anak korban tinggal di luar Bungo. Usai dilaporkan, polisi pun langsung tiba di lokasi dan melakukan olah TKP. Diperkirakan mayat tersebut sudah meninggal sejak 3 hingga 4 hari lalu. Korban langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit Hanafi Bungo untuk dilakukan otopsi. Dijelaskan oleh Dr. Aryeswara, Dr. Umum Rumah Sakit Hanafi Mwaro Bungo, bahwa kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan sangat sulit untuk dilakukan otopsi. Ilham Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!